Intro Halo para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Gandi Pasitio Aji dalam Fibis Weekly Sentiment. Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pekan lalu, IHSG mengalami penurunan yang cukup dalam pada akhir pekan kemarin. Di mana penurunan tersebut difaktorkan oleh beberapa sentimen yang mampu menekan IHSG jatuh lebih dalam. Di mana yang pertama adalah fundamental positif yang nampaknya masih dapat menopang IHSG pada sepekan ini. Di mana indeks manufaktur Cina pada bulan Oktober kemarin mengalami peningkatan sebesar 0,4 menjadi 50,6. Dengan naiknya, indeks manufaktur tersebut menandakan bahwa perekonomian Cina dalam kondisi ekspansif. Sedangkan fundamental positif berikutnya, yaitu pemerintah Jepang telah menyepakati untuk memberikan stimulus baru sebesar 10,7 miliar USD. Sedangkan tercatat rilis data Amerika yang rilis pada pekan lalu di mana pending home sales Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 5,2 persen. Jauh di atas estimasi pasar yang hanya sebesar 0,9 persen. Sedangkan dari dalam negeri, BI sendiri memperkirakan inflasi bulan November mencapai 0,1 persen. Sehingga secara year on year mencapai 4,35 persen atau lebih rendah dibandingkan bulan Oktober sebesar 4,61 persen. Sedangkan untuk fundamental negatif yang nampaknya masih cukup kuat untuk menekan pergerakan IHSG selama satu pekan ini, yaitu belum adanya kesepakatan dalam diskusi perancangan anggaran Amerika Serikat. Di mana pada pekan lalu, rencana anggaran dari Barack Obama ditolak oleh Kongres Amerika Serikat. Kemudian pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat tercatat sebesar 2,7 persen. Atau di bawah estimasi pasar yaitu mencapai 2,8 persen. Sedangkan harga CPO atau minyak kelapa sawit yang kembali mengalami penurunan. Ke level 781 USD per ton menekan emiten-emiten dari industri kelapa sawit. Sedangkan secara teknikal sendiri dapat dilihat dari tabel teknikal indikator. Dari kelima indikator, 4 indikator memberikan sinyal penurunan. Di mana stokastik MSGD maupun Boilinger Band bergerak mengalami pelemahan. Sehingga secara umum IHSG pada pekan ini mengalami penurunan. Namun dapat dilihat pada chart IHSG berikut di mana pada pekan lalu IHSG berhasil menembus level supportnya. Di kisaran 4.290 dan saat ini IHSG masih mengalami penurunan. Menuju ke level support berikutnya di kisaran 4.180. Dapat dilihat beberapa indikator seperti MSGD maupun stokastik masih memberikan sinyal pelemahan. Dan nampaknya belum ada indikasi akan terjadinya rebound. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pekan ini IHSG secara teknikal sendiri masih akan mengalami kondisi yang beris. Sedangkan secara fundamental nampaknya akan ada fundamental sentimen-sentimen positif yang mampu mendongkrak IHSG untuk mengalami rebound. Sedangkan secara sektoral sendiri dapat dilihat dari ke sembilan sektor. Beberapa sektor seperti basic industri maupun pertambangan dan properti serta perdagangan masih memberikan sinyal penguatan. Sedangkan sektor-sektor lainnya cenderung mengalami penurunan. Dan yang dapat diperhatikan atau yang menarik pada pekan ini dari sektor-sektor tersebut yaitu sektor basic industri. Di mana masih memiliki potensi penguatan yang cukup besar. Saham-sahamnya yaitu pada industri semen nampaknya masih dapat diakumulasi pada pekan ini. Sedangkan sektor berikutnya yaitu sektor perdagangan. Di mana sektor ini pada pekan sekarang mencoba menembus level resistennya. Dan diperkirakan kekuatan beli yang cukup besar pada sektor ini dapat mendorong indeks ini cukup untuk melakukan penetrasi di level resistennya. Demikian adalah penyelesaian saya mengenai potensi pergerakan IHSG. Semoga bermanfaat dan salam FIBIS! Terima kasih telah menonton!